Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini dan di video kali ini kita bakal bikin reaction lagi tentang lagu JKT48. Dan sorry banget gue gak pake kamera karena baterainya abis, gue baru telat juga ini recordnya temen-temen ya. Jadi gue pake webcam aja, sorry banget temen-temen. Dan ya, kali ini kita bakal reaction lagu JKT48 yang baru ya, saatnya kesempatan nih. Dan kalo versi Jepangnya itu judulnya Chance no Junban atau Junban no Chance gue lupa. Yang pasti ini enak banget menurut gue ya, versi Jepangnya, gue denger versi Jepangnya. Ini enak banget karena pake progresi namanya Canon Progression ya. Mungkin kalo kalian bingung tentang Canon Progression ini bisa nonton di channelnya Eka Gustiwana. Karena Bang Eka Gustiwana pernah menjelaskan tentang progresi lagu ini temen-temen. Ya, ini adalah Dem Song dari pemilihan member single ke-26 JKT48 atau SSK ya. Atau Sosenkyo temen-temen ya. Infonya ini bukan lagu SSK-nya, karena ini cuma lagu Dem Song atau lagu temanya aja temen-temen ya. Langsung aja kita dengerin dan gue akan react karena gue suka banget versi AKB-nya. Nanti gue akan jelasin juga bagian mana yang ada Canon Progression-nya ya. Oke, langsung aja. Satu, dua, tiga. Ini udah Canon nih. Nah, ini Canon Progression nih. Enak, 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 enak. Oh, ternyata cuma tema dan ada video-video SSK jadul ya. Ya Allah, Sanju, Nabilah. Aduh, enak banget guys. Zara. Oh, ini anak-anak game 7 ya. Garcia. Ini juga Canon Progression ya, first-nya ya. Ini video-video mereka waktu, apa, kampanye tahun ini ya. Jadi dari dulu, JKT selalu ada video kampanye temen-temen ya. Untuk SSK, agar fans-fans-nya ngedukung membernya. Marsha. Enak banget lagunya. Oke, video klipnya gini aja ya. Tapi gue akan fokus ke lagunya. Anjay. Nah, ada kelinciinnya beneran ya sih, Gracie ya. Oke, ini anak-anak tray ini. Oke, full song ini. Mana nih Lana nih, kita tunggu Lana ya. Jadi anaknya sewa temen-temen, Lana. Oke, ini anak-anak game 2-bloss ya masuknya. Airin. Nah, ini dia Lana. Let's go. MPLS. Eh, kok bisa? Gue jujur belum nontonin semuanya nih. Barang-tahun punya Lana doang nih. Olin. Oke, Trisha melukis ya. Oh, ini interlude ya. Aja, enak banget. Enak banget lagunya, enak banget. Kenapa tidak jadi singlenya saja? Si Desi ya. Perni. Perni. Pake baju... Apa? Idol Noyoake ya. Seibuku atau ishow-nya. Peranda. The Legend. Yuppie. Ini pas high tension kayaknya deh. Shani. Of course, Shani sering banget. Peringat 1. SSK dulu-dulu ya. Wah, gila. Kangen banget sih jaman-jaman momen-momen SSK teman-teman ya. Gabi. Masih ada Gabi. Sanju masih ada Sanju. Saran Sanju udah... What a song bro, what a song. Wow, 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 wow. Just wow. Oke, ini dia ya gambar ya. Pemilihan member single ke-26. Oke, SSK jadi itu produk. Oke guys, jadi ya. Bagunya bagus banget. Jujur pertama kali gue tuh ngarepnya untuk lagu ini menjadi single ke-26. Tapi yaudahlah ya. Semoga gue berharap untuk J.O.T ya. Tolong lagu single ke-26-nya tolong lebih oke. Dan kalau bisa ya minimal sama kayak gini lah enaknya lah. Pandangan pribadi aja kadang-kadang lagu SSK-nya ternyata agak kurang ya. Bahkan ada single dimana lagu Undergirls-nya itu lebih populer daripada lagu Senbatsu-nya yaitu High Tension. Waktu High Tension Senbatsu-nya High Tension, Undergirls-nya itu musim yang selanjutnya atau Sugino Season. Dan itu lebih populer. Karena apa? Karena jenis lagunya beda. High Tension tuh kayak tension-sen-sen-sen-sen-sen. Kayak gitu lah ya. Kurang apa ya. Ada orang bisa nge-chant terus juga sing along gitu ya. Kalau Sugino Season kan lebih apa ya. Ya lebih J-pop banget lah. 48 banget lah gitu. Harapan gue pribadi tentu saja Give Me Five. Satu, dua, empat tujuh suteki temen-temen ya. Kalau kalian coba dengerin juga. Terus kalau enggak banyak juga nih temen-temen gue yang suka Suki Nanda temen-temen ya. Kalau Give Me Five itu udah keduluan sama BNK temen-temen ya. Itu lagu bagus banget. Menurut gue itu lagu bagus banget dari gue dengerinnya dulu tahun 2013. Tapi sampai sekarang belum pernah dibawain sama JKT. Dan keduluan oleh Bangkok ya. BNK 48. Dan 47 suteki juga lagunya enak banget guys. Harapan gue kedepannya J-ot-nya milih lagu yang bagus. Walaupun bagus itu relatif. Tapi enak untuk dengerin di Kuping ya. Mohon maaf saya kurang suka Flying High temen-temen ya. Mungkin itu pandangan pribadi gue aja. Kalau ada yang kontra juga silahkan kalau kalian suka Flying High. Menurut gue, gue kurang suka Flying High. Gue kurang suka High Tension. Jadi kalau bisa sih kayak SSK-SSK yang dulu. Jujur aja gue kangen banget jaman-jaman SSK ini. Lagu-lagu SSK jaman dulu temen-temen ya. Kalau kalian tau ya ada misalnya Gingham Cek. Ada Indahnya Senyumanismu. Itu bagus temen-temen ya. Bahkan Rhapsody terakhir itu. Menurut gue itu bagus temen-temen ya. Jadi semoga lagu SSK ini harus menjadi titik. Dimana JKT tuh bisa ngeluarin lagu-lagu yang JKT. Atau yang 48 banget gitu. Dan sekali lagi menurut gue saatnya kesempatan. Atau Chance No Junban ini enak banget temen-temen ya. Ini lagu. Jujur aja gue suka banget temen-temen. Lagu ini karena pake progresi Canon Progression sekali lagi. Kalau kalian penasaran nonton di channel Eka Gustiwana tentang Canon Progression. Contoh lagu yang pake Canon Progression apa? Contohnya misalnya Basket Case-nya Green Day. Do you have the time to listen to me why? Nah itu pake Canon Progression. Terus ada Istana Bintangnya setiap band. Biarkan nana 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 Mencaci juga menghina Nah itu pake Canon juga. Kalau di lagu JKT. Ada di Honest Man. Firstnya Honest Man. After Rain juga terus. Hidup bagaikan pesawat kertas. Itu juga pake Canon Progression temen-temen. Dan masih ada beberapa lagu JKT yang pake Canon Progression. Jadi progresi Canon itu juga menurut gue adalah salah satu progresi paling enak di dunia temen-temen. Dari asal lagunya Canon Indie ya. Buatannya Pacebel ya. Atau kalau kalian pernah denger Canon Rock itu juga Canon ya. Kalau kalian bingung mau vote siapa di SSK bisa vote Lana aja temen-temen. Langsung saja vote Aurel Alana. Kita buat Lana menjadi undergirls. Semoga bisa terjadi temen-temen Lana Otika. Semua bisa mendukung Lana. Dan ya buat kalian juga yang pengen dukung Lana silahkan vote Lana. Karena votingnya udah dibuka. Oke segitu dengan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini. Follow Instagram gue. Trafian Duzukar Prasetyo. Keep support and always be happy. Raffi signing out. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Da-na-na-na-na-na Sub indo by broth3rmax